Saya sibuk disan, saya si ketiga, mari kita mulai. Apa ya? Aku buat keklep aja buat ngedit. Nggak mesti harus membuka anak semua. Oke, teman-teman silahkan dipilih bukunya. Silahkan dilihat-lihat dulu, boleh kayak gitu. Dekan aku. Yang paling gede sih. Yang paling gede. Kamu mana? Ini. Weh. Kamu ini sih. Oke. Kamu udah tahu teasernya ya? Oke. Kamu apa mas? Duh, seleng kan. Kamu ini seleng? Oh, mas. Strip mas. Oke, ada yang rasa. Strip. Oke, musik dua, satu ini. Silahkan gambreng dulu. Yang beda itu yang dipilih bukunya. Hombi balayu gambreng. Ya, selamat. Buka Anda terpilih. Pertanyaan sederhana yang pertama. Nanti yang lainnya bisa langsung nimpali ya. Karena durasi kita hanya 15 menit. Jadi emang kita taktokan aja gitu. Kenapa kamu milih sleng? Suara yang keras. Pertama, yang awalnya enggak ada pilihan yang lebih baik sebenarnya. Eh. Apa yang terbaik? Ini yang terburuk ya, mas. Ada burger. Karena di depan, oh cuman ini yaudah. Ini yang dilihat dari mataku. Oke. Mungkin menarik, sedikit vulgar ya kalau di, enggak, simple ya. Oh, dari covernya. Iya ya, tapi ini kayak bentuk hati ya. Tapi kok dipuser. Gak agak aneh gitu. Biasanya kan foto-foto melahirkan gitu. Matar niti gitu. Iya, matar niti. Tapi ini enggak. Tapi ini, fotokan. Oh, majalah banget. Oke, oke. Silahkan dibuka. Bukunya. Ada tau slang di sini? Ada yang tau slangnya? Tau aja. Tau aja kan? Tau aja. Sama aku juga tau aja. Ada dari Jakarta aja sebenarnya. Tapi apa yang terpantul dari kalian ketika pertama kali dengar slang gitu? Gak ada matinya. Gak ada matinya. Slogan. Slangka. Benderanya selalu ada di sekitar. Benderanya selalu ada. Slogan ya. Benderanya selalu kehalang. Sebenarnya akan berada di daerah ya. Banyak kan anak muda daerah juga. Terus di daerah gue, mas. Di teman-teman sekolah dulu. Gimana? Bentar daerah gue. Daerah gue di Jambi. Di kabupatennya. Penjung Barat. Nah itu teman-teman angkatanku. Sejak dari SMP. Mereka udah buat geng kot-kot. Dan itu hidup sampai sekarang. Komunitas. Kalau dibilang komunitas, enggak juga. Cuma memang geng kontrol. Tapi kita buat teman-teman itu. Ada memang benar-benar slanger lah. Adik kakak. Adik kakak itu kan slank banget. Oh adik kakak. Akhirnya tongkrongan kita tuh. Enggak ada nama. Dibuatnya geng kot-kot. Karena ada beberapa kating tuh. Dia buat tongkrongan. Buat nama-nama geng. Oh ya ya ya. Jadi sampai misalnya ikut pertandingan pun sama. Budang, prototepsi. Oke. Sampai ikut mereka. Walaupun dulu ada stikernya aku. Iya ya. Sampai udah di-reker di temari. Oke oke oke. Oke oke. Kalau aku sebenarnya ini jadi ngingetin aku pas kelas 1 SMA. Aku bolos untuk nonton ulang tahunnya mereka. Bukan bolos. Ini lebih tepatnya kabur gitu. Karena aku pesantren di Jogja. Terus rumahku di Jakarta gitu. Ah sekalian mudik lah gitu. Tapi ya kabur juga gitu kan buat nonton gitu. Itu yang paling impresif sih. Dari slank buatku gitu. Nah ternyata ada juga. Ini jadi ini kemarin fotografernya pameran di sini. Mas Amin itu. Karyanya sangat. Produksinya sangat murja sekali karena pake face. Foto di fotocopy. Tapi displaynya yang mahal. Dia jadi neon box. Cuma HP S4 gitu loh. Tapi neon box. Kayak pake OHP gitu kan? Nah jadinya ntar kayak OHP kuting gitu. Kayak kelihatan itu menarik banget sih. Dia juga beberapa cerita soal ini. Terus ada apa lagi yang muncul. Wah sebentar. Ini Apple tahun berapa ya? Tuh tuh. Mas rada-rada keteng aja. Jangan bisa kelihatan selamat. Di sini 2006. 2006. Wah. Psst. 2006 aku masih baru masuk kuliah. Baru masuk kampus. Aku juga masih SD mas. Aku juga masih SD mas. Tidak ada fotografernya satu ya? Fotografernya satu. Fotografernya satu. Maras amin. Lucu juga dia sebenarnya fotografer olahraga. Tapi karena dia anak Jakarta. Mungkin dia slanker juga kali ya. Kemudian ngajuin gitu ya. Saya fotografer. Boleh gak ngikutin kalian? Ini tuh proses berapa tahun ya? Gue lupa 7 tahun apa ya? Si mas amin itu. Jadi dia nongkrongin fotog gitu tiap hari. Makanya sekarang enggak. Sekarang enggak. Ya dia terakhir ya release inilah gitu. Makanya ada yang pas lahiran. Pas apa. Kayak gitu-gitu tuh. Ya karena dari. Ya karena dia 7 tahun ya. Maksudnya. Fotografi apa semacam apa. Dokumenter kan. Dokumenter. Kayak semacam. Gue ingat bikin film dokumenter gitu juga. Kayak nongkrongin gitu. Lama banget gitu. Sampai. Gak tau. Tapi aku aneh kalau dibuka fotog. Gak ada tulisannya. Cuman ada caption kan. Tapi peristiwa. Tahun peristiwa apa. Kayak gitu biasanya. Cuman tempat. Tahun. Tahun. Biasanya. Terus kita suruh menerjemahkan sendiri. Habis main timpong. Itu juga maksudnya. Apa aku bilang tadi di awal. Aku kurang untuk gitu. Tahu gitu ya. Tahunya. Album foto dan itu aksip. Dan yaudah gitu. Kita bisa lihat di hari-hari kemudian. Setelah. Kadang kan kalau album foto keluarga kan yang menolak orangnya. Oh iya. Ini tau sih. Tau selek tapi gak kenal. Tapi gak kenal. Jadi apa yang menolak buku foto buat kita. Tapi kalau di jaman. Di akatan. Di sekolah dulu sih. Itu selalu ada tawaran. Buku tahunan. Buku tahunan. Buku tahunan. Jadi kan yang bersama aja mas. Buku sediwila. Jadi dia. Kalau konjuk kita kemarin tuh. Dari. Karena kebetulan temenku yang. Yang cita sekalian. Jadi tuh ada foto. Terus. Dibuat cerita sedikit. Mas mending tuh ada story-nya. Ini tuh ada story-nya. Tapi kita harus effort ya. Tahu situasinya. Dan harus googling. Karena sini. Kalau bukan fan base-nya yang gak terlalu tahu. Nah itu juga maksudnya. Kalau bukan fan base-nya. Tapi lebih ke garis besar. Kalau kayak gitu-gitu. Maksudnya di depan ki. Hanya garis besar dia aja. Ke belakang ki. Isinya malah. Dokumentasi yang. Kalau orang di luar. Penggemar slank. Ya kayaknya sih cuman. Ini cuman dokumentasi biasa gitu. Jadi gak ada artinya gitu. Iya. Ini baru akan ada nilainya ketika. Kamu slanker. Atau. Kamu ngikutin bagian. Dalam. Ininya slanker. Ngikutin perjalanan slank. Kalau bukunya kayak gini ya. Berklusif ya. Apa? Berklusif ya pasar. Kayak itu. Aku bikin tanya ini. Atau fansnya fotografer gitu. Bisa. Foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto-foto. Iya dan namanya. Betul. Harusnya agama sahabatan atau apa gitu kan. Ceritain tuh sedikit. Ya deskripsi. Jadi lebih tertarik untuk orang-orang yang bukan slanker. Betul. Betul. Lebih tepat. Kalau ini kan konsumsi cuman lebih tepatnya. Spesifik. Konsumsi buat teman-teman slanker aja itu. Tapi di belakang juga isinya cuman dokumentasi-dokumentasi. Sama udah foto-foto-foto-foto. Misalnya ini pajang ya. Terus gue ini apaan ya foto-foto-foto. Tapi kalau di beberapa misalnya teman-teman fotografi tuh. Jadi soal boku-foto tuh. Ya misalnya kayak gini lah kotor dilapin kayak gitu. Kayaknya emang jatahnya benda koleksi nih. Kalau ya modernnya. Iya tapi masih spesifik juga gitu. Ya bener-bener lah maksudnya tipikannya kayak album motok kita aja. Kita album motok keluarga. Ya untuk keluarga. Nggak apa? Nggak bisa diinginkan. Kita kenal. Iya ya. Iya ya. Nanti yang begini. Idealnya berarti gimana? Nggak ada yang ideal lah. Idealnya ya paling nggak. Maksudnya buat aku gitu yang awam. Ya kayak sesederhana Instagram lah. Hmm buah tau. Kan aku pernah dapet kuliah tuh. Foto. Foto bercerita. Caption bergabung. Ngelukis caption. Memotret cerita apa ya? Jadi gambarnya udah bercerita. Tapi captionnya itu. Mempertegas. Ya kayak apa. Ya saya memotret gitu loh. Jadi kok dia. Buat awam kayak apa ini. Kemudian dia langsung. Flip. Nah dapat gitu. Oh ini. Nah informasi yang nggak ada di gambar. Jadi caption gitu ya. Iya. Sebagai kayak gitu. Jadi. Itu kalau buatku sih. Maksudnya buat Instagram buatku. Keren banget. Dia nyediain foto. Dan kita bisa menulis ceritanya. Sama kayak Facebook awal-awal. Atau yang lain-lain. Itu orang bisa lebih. Tapi emang siapa tau. Emang yang bikin selengkar juga. Jadi terserah. Lo mau ngerti apa enggak. Yang penting gue mau bikin gitu kan. Itu juga ya sasa aja gitu. Nggak apa-apa juga. Seniman banget ya. Lo nggak harus ngerti gitu kan. Karyanya gitu. Ya nggak apa-apa juga. Tadi sebenernya kan. Kayak kita baca novel. Itu kan banget. Iya. Kita suka-suka yang nulis gitu kan. Iya bener. Cuma kali ini foto. Tapi kan ada satu hal yang misalnya novel. Mungkin judulnya itu bisa ngasih pengantar. Kayaknya gue butuh nih ya. Obrol-obrol apa cerita-cerita kayak gini gitu kan. Nah kalau ini. Apalagi gue nggak selengkar. Saya bumerang. Bukan selengkar. Saya bumer. Dan biaya bumer lagi. Kemudian dia. Tapi memang apa. Kemudian kalau misalnya. Oke ya gue nggak dapet infonya gitu kan. Dari buku ini gitu. Kemudian yang bisa gue belajarin paling. Komposisi. Komposisi. Komposisi dan lighting gitu. Karena didominainnya hitam putih gitu kan. Olok. Tapi waktu itu sempat aku tanyain deh kayak. Mas kamu kan mau trendnya orang-orang ada. Terus kamu mau trend band gitu. Gimana ya gitu. Maksud gue. Pasti step itu kan pedang-pedang gitu. Genre-nya beda. Iya sih. Dia tuh sporty juga. Karena bergerak gitu. Kayaknya sih. Terus dia bilang. Ya bisa jadi juga. Gue ngejar treatmentnya sama kayak gitu gitu. Karena mereka bergerak. Sama kayak yang biasa aku foto gitu. Olahraga gitu. Fotografer kompas apa ya? Pokoknya terkenal lah. Mas Amin ini. Fotografer sport. Dia itu. Ada. Kalau dari hasil karya itu menunjukkan karakter fotografernya. Wah. Aku kurang paham kalau itu. Kalau menurutnya. Aku sih. Aku tidak menurut. Gimana sih? Hasil karyanya. Hasil karyanya itu menunjukkan karakternya gitu. Karakternya orangnya keras atau gimana. Bisa aja sih. Bisa aja sih. Tapi aku yang anehnya karena dia fotografer sport itu sih. Ini karakter sport. Yang bergerak. Kan kayak katanya Benak. Sampai kemarin pas pertemuan pertama. Apa? Maksudnya setiap kemarin yang diambil ini akan terpengaruh oleh latar belakang. Oh pasti. Pasti. Kalau itu pasti. Makanya tadi ada dugaan. Paling dia juga. Slanker gitu. Atau sama-sama Jakarta gitu. Jadi kemudian ada memori yang sama gitu. Untuk bisa diwaktakan oleh karya foto ini. Tapi kayaknya. Ini cuma yang terkenal gitu gak sih? Ya karena slanker. Ya mungkin karena si biarkan foto ya. Sampai ingin di foto. Coba kalau foto kita. Apa-apa. Enggak ada. Buat ini. Fokus nasi. Boleh ya. Boleh jadi fokus nasi doang. Itu. Tapi tadi tahu. Keputama percaya berapa hari ini tuh. Ya karena. Karena dia bikin proyek ini. Oke oke. Aku juga belum tahu sih karya lainnya ya. Karya inisiatif lainnya. Selain kerjaan ya. Tapi kalau dipostingin Instagramnya. Semuanya olahraga. Ya kadang beberapa artis gitu. Tapi dia kayak punya ketertarikan soal musik juga. Kayaknya itu. Karena pas pandemi tuh. Apa sempet bikin seris. Apa musisi bertahan itu lho. Dia mau terletin profil musisi di rumahnya. Gimana sih lho sebagai musisi beraktivitas selama pandemi. Kayak gitu. Itu sempet juga gitu. Dia banyak ketertarikan itu. Ini testimoni. Testimoni. Tidak ada. Buat. Buat. Tidak ada. Testimoni dari personil. Tapi ya kebelakangnya gak. Maksudnya ini. Ini tanda tangannya kakak. Tapi di belakangnya gak ada tentang kakak. Oh bener. Itu bisa juga tuh dibikin chapter ya. Dibikin chapter ya. Chapter as a group. As a person sendiri. Itu juga oke tuh. Abis tanda tangannya kemudian kakak semua. Tapi ini malah umum nih loh. Kayaknya malah slankernya yang mau fokus loh. Iya. Konsumsi slanker. Iya memang. Target marketnya slanker. Apa? Capa jadi? Kira sama Dhani menerang. Eh bukan. Bukan. Ya ampun ya. Kan aku kebalik ya liatnya. Bukan boleh. Kalau sama Dhani dia mirip sidul. Dhani dia mirip sidul. Iya kan. Yang menunggu dia. Iya. Enggak tapi menarik juga tuh kalau di chapter berpasang. Bisa juga tuh. Jadi pilihan ya. Jadi ngefans sama satu orangnya ya ada chapternya sendiri. Ada lagi? Seingatku iya tuh kayaknya. Jadi moden sendiri terus di... Ya tinggal kuat-kuatan produksi aja. Kalau kamu produksi gitu kuat self-publish. Yaudah. Moden sendiri gitu diputar sendiri. Aku yang penasaran tuh sharingnya. Sama slank tuh sharing berapa itu? Atau gak? Atau... Iya dong. Ini kan soalnya dijual. Maksudnya diputar duit gitu. Paling enggak ya istilahnya sejenis royalty lah ya. Apakah kontrak apakah enggak kayak gitu-gitu. Itu pengen tau itu sih. Mungkin itu jadi pertanyaan. Apakah ada semacam. Ya sejenis Burger King atau siapa kayak gitu. Kan artinya sih. Paling enggak. Tapi yang ini maksudnya fokusnya jelas. Pastur 2013 gitu. Ada keterangannya, ada sponsornya. Ini kan bener-bener hanya kehidupannya personil dong. Band dan penggemar di sekitarnya. Iya. Yang ada di dalam mobil ini. Ini dokumentasi. Ini dokumentasi selamatur. Oh. Garisnya jelas. Benar. Nah ini mungkin bisa jadi... Maksudnya ketika dikeluarkan ini bisa jadi itu merchandise ulang tahunnya selain. Setelah berapa tahun berkarya. Atau apa. Oh misalnya di momennya kayak gitu gitu. Bisa juga. Iya karena ada durasi fotonya kan. Ada durasi ini sampai sini. Situasinya gitu. Gue nyari yang narkoba-narkoba. Enggak ada. Enggak ada pasti. Apa maksudnya? Dari personil awas. Sebenarnya yang paling spoutennya mereka itu. Misalnya dari narkoba. Terus juga. Terus jadi timnya. Band N. Misalnya kayak gitu. Ya tentu. Perubahannya kayak gitu. Kemudian ini nge-impact juga akan pasti nge-serengkar gitu. Itu oke. Iya sih. Jadi emangnya benar-benar ya kesenangan pribadi aja ya. Dari waktu berapa yang bisa jadi. Spesifik itu perlu. Termasuk kayak pemilihan di tampil itu apa ya? Wah kalau itu aku mau tau deh. Mungkin biar murah. Bisa juga biar murah. Covernya mahal. Covernya kan keras. Baru dalamnya tembuki aja gitu. Biar murah gitu. Jadi ya bisa. Mereka terlalu berwarna gitu misalnya. Jadi fotonya ribet. Kita bikin hitam putih aja. Itu juga bisa juga. Biar lebih dramatis. Biar oh hitam tuh ada potensi kesini juga. Biar lebih dramatis. Rim light. Mantap. Iya sih. Iya benar. Iya cuma. Rido, pancoran, 2006, Jakarta. Itu kamera film. Masih film 2004. 2006 deh. 2006 gak sih ya. Digital. Oh kuliah udah digital ya. Ini digitalnya. Kayaknya masih peralihan. Belum. Oh masih. Masih peralihan. Belum yang sekarang banget lah. Iya deh. Mesti ada ini nih. Ada cacing-cacingnya ya. Bisa ada di dalam film ya. Iya. Tambah di edit room. Apa? Tambahin di light room edit. Ya pasti. Mas Chandra paham lah. Gak. Jurnalis nasional. Pasti di edit. Gila aja lah. Tidak di edit. Layoutnya aja kayak gitu. Pasti di edit. Oke wow. Kita udah 23 menit. Ada yang mau. Mungkin pertanyaan. Jadi. Begupot. Haris ada konklusi loh. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Tapi gak apa. Karena kemarin tuh muncul pertanyaan kayak gitu loh. Yang lumayan serupa. Kemarin kan ngebahasnya art diplomasi kan. Foto-foto pas agresi militer kedua gitu. Terus si Aji itu tanya. Ada gak buku foto yang isinya itu. Di hand-disi si fotografernya itu. Misalnya dia mulai habis. Abang. Flashnya ketinggalan. Kayak gitu-gitu. Kemarin tuh muncul pertanyaan itu. Kan Jelia juga ya. Ada gak dia. Kalau sekarang kan udah banyak ya di roll. Background. Bener. Ya sama kayak misalnya kita lari. Terus tiba-tiba ada yang mencoba foto lari gitu kan. Nah waktu itu tuh ada. Kalaupun itu ada itu oke banget sih. Dan pasti seru itu belakang-belakang itu. Kayak rebutan. Engel. Ah rebutan Engel. Apalagi Soekarno kan anjir. Maksudnya ini banget gitu buat pencitraannya gitu. Kemarin tuh ada wajah pertanyaan itu gitu. Nah sekarang kalau mau bikin pertanyaan gak boleh. Jadi buku foto itu adalah. Buku foto itu apa? Foto itu apa? Kalau sama kayak dokumentasi ya. Jadi emang harus ada ceritanya tau. Minimal spesifik lah ya. Minimal pertanyaan itu jelas. Ini jelas sih. Tahunya doang tapi gitu. Dan kita suruh nyari sendiri peristiwanya paling. Dan bercerita juga disini kan. Jadi kita memang bener-bener perang sama mikirnya sendiri. Kalau dunia sedang nonton di on-chair tapi ditanggap gitu-gitu kan. Nah itu udah pernah kapan. Kan kita gak tau jelas waktu itu yang akan anggap apa. Ya. Kayak gitu-gitu tuh. Misalnya bisok tarahlah buat bikin buku foto. Buku foto apa yang mau dibuat? Aku udah jelas-jelas jujulnya pasti aku album foto. Pasti aku udah jelas. Pasti. Udah jelas. Yang satu karena persepsi umum. Semua orang tau itu. Terus ini isinya pasti album foto. Nah album foto apanya kan yang kemudian. Nah aku baru dapet di obrolan gitar ini misalnya. Oke ini harus jelas-jelas misalnya buat bikin. Oke dong. Maksudnya situ lah. Misalnya album foto. Hagi lahir. Yaudah sih itu album foto. Aku ketatuk narkoba. Misalnya kayak gitu. Itu jelas. Album foto selama aku di pesantren. Tapi kemudian. Itu sebagai judul. Tapi dalamnya nanti ya pasti pilih yang menarik dong. Misalnya. Ada homo di pesantren. Misalnya. Tidurnya pelukan cowok sama cowok. Karena kayak gitu-gitu. Pasti ada kayak gitu. Tapi yang pasti album foto sih yang aku bikin. Nggak yang buku foto. Terlalu berat. Dan terlalu spesifik. Terolih jual suka nggak laku. Kalau kurang familia. Kecuali misalnya strategis. Mas Amin gitu. Ngambilnya slime langsung. Misalnya kita ngambil dewa. Atau ngambil hari-hari sultan. Itu pasti laku. Di luar negeri. Jadi. Nulis buku itu. Terlu belajar. Mengarang. Menyutuhkan kalimat. Buat cerita gitu. Atau gimana. Tahu. Enggak sih. Kalau di. Apa. Mainsetku tuh. Yang pertama pasti. Tahu. Ini ya apa. Sadar gagasannya. Sadar gagasan tuh artinya. Kita mikirkan. Satu market. Terus yang kedua. Pasti ya. Seberapa sustain gitu. Bukunya nanti gitu kan. Aku cuma pegangannya dua itu sih. Kalau sadar. Kita mau bikin apa. Kau pasti udah akan mikirin. Kau akan jual ke siapa. Di mana. Terus ini nanti akan gimana ya. Distribusinya kayak gitu. Sama kayak jualannya main. Masih kayak gitu. Enggak. Apa enggak harus ada. Ceritanya. Ya cerita tuh juga. Bisa gitu kan. Tapi. Itu termasuk dalam. Kesadaran juga gak sih. Kesadar mau bikin apa. Iya. Masih tawaran kan. Kemudian gitu kan. Sebabnya ini gitu. Menurut kalian gimana. Nah nanti di buku ini. Eh di sebanyak buku ini. Ini yang. Yang mungkin jadi jawabanku. Di buku ini gitu. Tapi ini kita udah ingin dulu aja ya. Udah 28 menit soalnya. Oke terima kasih teman-teman hari ini. Ini. Sesi ketiga. Sampai jumpa di sesi keempat. Dan. Bisa ditonton di Youtube-nya. BookTuber. Atau di hashtag si BookSisa. Terima kasih. Terima kasih.